Api ini supaya rilek, pocong, itu padahal itu diikari mas. Bapak sih, tidak. Semenjak terkenal di Matahari Pucat, keluarga ada yang komplain gak tentang konten gila? Awalnya begitu, lalu gue pribadi, gue ada. Tapi kenapa anda bikin channel Magic Uhibi New kurang, Aizen? Enggak, Magic Uhibi New channel, nah kalian ini ya, untuk selain promosi. Jadi gini, anak gue tuh gini mas, anak gue tuh cerminan gue waktu kecil, suka banget sama binatang. Nah, jadi gini, kita sebagai orang tua kan ngeliat nih anak nih ada nilainya nih. Berpotensi atau tidak? Nah, kebetulan gue bikinin channel Youtube, namanya Magic Uhibi New channel. Nah, kita langsung menuju ke sesuatu yang lebih sakral sekarang. Ya kan, yang lebih, yang lebih lagi rame di berbincangkan di Youtube ya tentunya. Yang kadang-kadang ada orang yang bilang, kok channel Satwa lari ke mistis? Ya kan, kok channel, apa namanya, channel petualangan, channel edukasi lari ke mistis? Ya kan, nah disitu gue pernah, sebelumnya nih temen-temen, sebelum rame nya Black House. Sebenernya dulu kita sempat sharing, pas pelepasan garaga mas Guru ya. Oh, yang itu, garaga? Ya, ya, ya. Pas pelepasan garaga, jadi mas Guru nih gak ke bagian tempat tidur waktu itu, akhirnya dia tidur di mobil. Nah, itu gimana ceritanya mas Guru? Gini, jadi kan gue dateng waktu itu malem ya? Black House belum jadi, soalnya, gas house itu belum jadi. Betul, belum jadi yang belakang, jadi pas banget, lu dateng kalo gak salah jam 1 ya, jam 1, dulu belum tidur kan, dulu kumis, lagi pilih sepatu waktu itu. Oh, iya, iya. Dateng, kan gue ngobrol-ngobrol kan, nyambuk banyak banget kan, nyambuk banyak, parah itu. Dan tempat juga agak terbatas, lu tidur kan, akhirnya gue putuskan jam 4, jam 4 subuh, gue tidur di mobil. Mobil gue, gue pakirin di garasi di rumahnya Panji. Ya kan, dulu belum ada belakang. Akhirnya gue tidur di mobil, dia tidur di atas, sederah kan. Nah, entah kenapa, gue tuh dari dulu memang gak terlalu percaya sama hal gitu kan, hal goib gitu kan. Bodo amatan lah ya? Bodo amat gitu kan. Gue tidur, nah pas gue tidur, gue dimimpiin Pocong. Tapi ini sumpah ya, real ya, Pocong itu pada hanyut tuh di Kali mas. Lokasi kita? Gue gak tau itu kali yang mana. Banyak kali? Pokoknya di dalam mimpi gue adalah Pocong itu pada hanyut. Banyak jumlahnya? Banyak, pada hanyut di Kali. Nah, habis itu gue kebangun kan. Habis itu air pan tuh dateng bagi-bagi kan. Bawa nasi duk? Bawa nasi duk nyurut gue kan. Ini ada yang tidur nih, oh ternyata guru gitu kan. Nah, dari situ terus gue lupa sama mimpi gue kan. Gue lupa. Nah, pas pelepasan garaga, baru inget. Kenapa? Kita mau nyebrangin kali. Disitu inget lagi? Nah, diinget lagi tuh gue. Terus gue punya pikiran gini loh. Kita adalah naluri di dalam pikiran manusia ya. Kalau kita yang gak ceritain, kejadian. Kalau di ceritain gak kejadian. Pernah kan kita berprinsip kayak gitu ya pernah kan? Nah, kita lagi ngantri nih. Lagi ngantri mau nyebrangin garaga. Pela satu pelepasan. Kali banjir itu? Kali banjir itu. Nah, kebetulan di belah gue ada si air pan. Gue gambling nih dalam hidup gue. Teritain gak ya? Teritain gak ya? Oh, tapi nih. Pertis sama kayak di mimpi gue. Pocong. Kayak apa namanya? Dejavu. Dejavu. Terus, gue inget. Terus gue gini. Aduh, gue ngomong gak ya? Gue ngomong gak ya? Kalau gue gak ngomong, ngerinya kejadian ada yang telaka hanyut. Takutnya itu. Karena kalau isi kali juga lagi meluap. Lagi tinggi kan? Akhirnya gue cerita sama air pan. Lagi megang gopro tuh. Kebetulan ini juga di update kok. Di upload juga di air pan. Oh di channelnya ada? Baru kemarin. Tentang gue mimpi pocong itu. Terus akhirnya air pan. Lagi ngantri sama gue. Gue bilang. Kayak gue mesti bilang nih. Biar gak kejadian. Apaan? Tadi subuh gue mimpi. Mimpi pocong pada hanyut. Ini gue baru inget. Pas di lokasi yang mirip. Pas liat lebih mirip. Gitu kan. Baru inget lagi mimpi malam itu. Oh boong lu. Gue sih berpikiran gini ya. Tadi gue gak mau cerita. Cuman dalam pikiran kita. Kadang-kadang apa yang gak kita ceritain. Kejadian. Yang kita ceritain gak kejadian. Oh iya bener-bener gitu. Akhirnya gue cerita gitu kan. Terus abis itu udah. Nah. Udah tuh. Udah lewat sebulan dua bulan. Si Panji upload foto di grup Dream Team kan. Ada sosok. Sosok oleh Sugus ya. Di kandang dibikin Bah Banto ya. Belum rame Black House belum? Belum ada Black House belakang. Belum ada Black House belakang. Nah. Rame tuh si Panji. Ngirimin foto ada. Itu kan yang udah melapakan. Nah. Gue tadi diam aja nih kan. Akhirnya gue akhirnya buka suara. Eh. Iya apa Anji. Kemarin gue tidur di garasi. Gini-gini. Lu tidur dimana mas? Gue tidur di mobil. Mobil gue gue pakein di garasi. Nah. Dia kaget. Itu yang lu tidurin mas. Itu bekas sumber tua. Oh iya iya. Gue kaget. Wah. Yang bener lu? Iya gini-gini. Nah. Kita di grup rame tuh kan. Di grup rame. Air Pan nongol. Iya Anji. Dia juga cerita sama ke gue. Air Pan ngomong gitu. Ngomong apa? Iya. Si guru mimpi pocong gini-gini. Gini-gini. Tapi belum terlalu digubris ya. Karena dulu black house belum jadi. Belum jadi. Dan menurut gue tuh. Ah. Cabu lah. Itu bunga tidur lah. Gitu lah ya. Cuman ternyata manjang sampai black house terbentuk lah. Sampai sekarang lu. Nah itu asal mula cerita mas guru. Dimimpiin pocong. Tidur di dalam mobil. Sebelum black house jadi temen-temen. Jauh. Jauh sebelum black house jadi. Sama persis seperti. Pas Panji upload foto sama kapa dan alpri yang ada. Pocongnya yang gue cerhat ke abang gue ya. Ya betul. Jadi itu memang sudah dilihat sebelum black house jadi. Jauh sebelum black house jadi temen-temen. Nah jadi itu. Sedikit kita bongkar tentang matahari pucat. Asal mula mereka ketemu. Sampai. Kita sambungkan dengan black house saat ini temen-temen. Nah jadi. Mungkin itu aja. Nah terakhir nih. Yang di inginkan dari matahari pucat. Kalian berdua pengennya seperti apa matahari pucat dan dream. Untuk masalah. Untuk pribadi dulu ya matahari pucat. Gue ya. Kita gak mau kuliah. Pengen channel ini berkembang. Dan kita tuh oke lah. Kita goblok gila. Tapi buat diri kita sendiri gitu. Jangan ditiru. Karena kita pengen mencoba hal yang. Di luar nalar manusia. Di luar nalar manusia. Oh begini loh rasanya. Oh begini loh gitu. Kita aja yang menjelaskan ya. Iya tapi. Tapi kita tuh gak bener-bener mengenceng jalur ya. Maksudnya. Yang bener-bener. Gak ngelanggar lah. Gak ngelanggar. Gak ngelanggar. Norma-norma. Maksudnya yang rugi ya. Yang rugi kita sendiri. Dan kalau untuk dream team. Ya semoga. Kita tetep. Kekeluargaan dan tetep solid. Kok masih gak jadi dikeluarin dulu terus? Oh. Dia jangan. Dia solid gue. Oh. Sato Sakti. Di berak sember. Di depan frame doang. Di luar. Di luar enggak ya. Kincek-kincek tapi. Gak ada doa buat Kumis yang bentar lagi married. Oh iya. Mas Kumis Sato Sakti nih ya. Supaya. Nanti kan dia mau lamaran ya. Semoga lancar. Semoga lancar. Dan agak. Cepet dibimomongan. Amin. Oke teman-teman. Thank you. Thank you banget udah nonton Arby Reptil dengan Matahari Pucat. Sampai sukses juga buat Arby Reptil. Amin. Thank you banget. Thank you banget udah nonton Arby Reptil channel. Tanpa adanya edukasi tapi kita bongkar teman-teman Dream Team. Sampai sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa. Subscribe. Dari matahari. Jadi lagi kukibi di channel. Oke salam sisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. selamat menikmati